Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak dan Ibu sekalian bagaimana kabarnya hari ini Semoga semuanya dalam keadaan sehat Walafia tidak kurang suatu apa Amin Hari ini hari Sabtu tanggal 27 Mei tahun 2023 Saya Pak Andut Ini berada di Pedukuan Kutan Dimana di tempat ini salah satu lokasi di pinggir sungai Progo Ini ada bumi perkemahan namanya bumi perkemahan Pereng Asri Nah kebetulan di tempat ini pagi ini baru banyak orang kerja bakti Dan di belakang saya ini Pak Dukuh Kutan Pak Mugiran Dan kita nanti tentu akan tanya-tanya terkait dengan pengembangan tempat ini Yang informasinya adalah sebagai bumi perkemahan Tentu suatu saat ini harapannya akan dikembangkan juga Menjadi lokasi wisata atau mungkin tempat kuliner dan sebagainya Yang nanti Pak Dukuh tentu punya konsep kedepannya mau seperti apa Kalian ini tempat yang saya kira punya peluang potensi besar untuk dikembangkan Bukan hanya mungkin sebagai bumi perkemahan Tetapi sebagai tempat outbound Sebagai tempat edukasi Sebagai tempat untuk rekreasi Atau pengembangan kuliner Yang tempat ini kelihatannya berada di Ini saluran air ya Pak? Atau kalen ya? Kalen mati Kalen mati Yang ini tampaknya sudah ada tanda-tanda akan dibuat sebagai Tempat bumi perkemahan atau bahkan mungkin sudah di Sudah ditempati beberapa kali Mungkin Pak Dukuh, Pak Kemungkinan bisa bercerita tentang ini Pak Ya kami menceritakan Sebenarnya untuk promosinya Itu terdepannya juga kita loncengkan Pas lonceng juga diraui dari berbagai macam pihak Dari kabupaten juga ada Dari BPRB juga ada Itu pas kebetulan loncengnya disertai dengan Pak gelaran wayang kulit Dalam geter Pramusi gedodoh Belum lama ya Pak? Belum Sudah Sudah Satu suroyang Kemarin tahun 2021 Satu atau dua? Dua Dua ya berarti satu tahun Satu tahun lebih ya Satu tahun yang lalu Nah itu sudah beberapa kali digunakan untuk outbound Baik dari TPA maupun dari SD SD juga pernah Kemudian digunakan juga untuk loncengnya juga itu pas Terus kita mengadakan kemah Kemah masal Satu pedupuan Nah itu satu pedupuan Nah itu satu pedupuan kita ada lepas Malam 17 Agustus Nah itu Kemah Kemah sendiri Dimulai dengan loncengnya itu Sampai dua malam itu disini Kira-kira ya Ada 25 tendanan Terus kalau ini Kepala itu juga ada yang sudah Dari mana itu Dari Ormas mana Juga mengadakan untuk istilahnya Apa ya Untuk edukasi Untuk edukasi Ataupun Outbound Outbound Apa itu namanya Untuk edukasi Ya Dari Dari wilayah mana Banser Banser itu sudah mengadakan disini Untuk latihan pak Banser Dana dari Diri Oh Dari Dana Desa ya Dan di atasnya itu kan Anu Petilasan yang namanya Anu Makam Piai Panggung Oh Piai Panggung ini apa yang terlalu Piai Panggung itu Yang Anu Sunan Geseng Ataupun Yang anu itu Kicokrojojo Kicokrojojo Ada yang nyebutnya Sunan Geseng Iya Ada yang Sunan Geseng tapi ini makamnya di sini di atas yang ini saya pernah dengar ada Sunan Geseng itu di daerah Hargorejo petilasan tapi sana bukan tempat makamnya ya ini makamnya di sini panggung nah ini kelihatannya nih pohon apa Pak yang besar-besar ini pohon randu tapi memang sengaja nggak ditetang ya enggak untuk alu pas pasnya itu kita batin itu pas ada dua pohon randu dan yang di tengah-tengah itu kita adakan kalau panggung biar nanti kalau apa itu panggung terbukanya ya 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 sip dan itu sudah posisinya tinggi ya bagus sekali nah ini Pak mungkin soal air dan sebagainya nanti ke depannya kalau kemah enggak masalah enggak masalah ini sudah ada dua sumber air ini air baru saja dibikin kemur pumpa kemudian limasan ini belakangnya itu baru dipatok-patok mau dibikin untuk dapur untuk WC yang khusus pembina dan tempat ini untuk anu ya panggungnya yang besar ya apa apa pertemuan apa ya tapi kalau kemah ini ya bisa berjajar ini masalah sudah ada fasilitannya sementara itu ada sepuluh tempat kamar mandi dan buah pokoknya musyola sudah ada masalah keamanan sudah nggak di nggak persoalan ya Pak ini terus ini batas ini ini atau mungkin ini bisa dimanfaatkan untuk pengembangan outbound atau gimana itu kemarin ini sudah saya mencoba ada perahu wana Pak Bud hmm itu dari oh mau kerjasamanya itu masih kita mencari kalau belum bisa ini sungai Prabowo ini mongkona ikir masuk kedung ya Pak bukan ini bukan kedung-kedung tidak dalam ya atau tetap dalem Pak dalamnya mungkin kan sudah di kanu pasirnya Pak Degu Pak Oh dulu dikeruk tapi ini ini aluran sungainya gitu terus kesana ya tapi airnya tenang wah ini berarti saat ini akhirnya tenang kalau pas banjir Manu ya sampai meluap juga ya tapi yang jelas ini ada kemungkinan peluang untuk apa ya wisata air juga ya wisata air mungkin kuliner sudah direncanakan mener mungkin ya ini besok kalau udah ada tetap kita manfaatkan untuk kuliner kalau ada yang misalkan untuk nyewa Bungi Perkeman ya yang kuliner sementara libur dulu ya 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 kegiatan ya kemungkinan satu-satunya jadilan gua macem-macem wah hahaha oke jas ganda sih itu kan besok itu pas seperti pedukuan Pak kapan itu rencana satu suroh satu suroh itu berarti tanggal hari Rabu tanggal 19 Juli 19 Juli Oh berarti kita mau melaksanakan ini tanggal 12 Juli sesudah itu masih busak bisa ya 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 sip ini sanggara nih meskipun tempatnya boleh dikata tidak begitu luas tapi peluang untuk berkembang sampai ke sana ya masih tetap memutinkan ya ini ini enak daya tampung total kira-kira piropak naik upamani untuk kemah biasanya kemah kalau berapa ya 50-50 ya 50-50 anu tindah ini berarti ya memang bisa tetap kalau berarti kalau harganya mungkin menampung sekitar 500-an ya tetap cukup ya cukup wong betul itu Wah sampai tanai ya 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 eh makasih Pak Dukuh atas informasinya mudah-mudahan ini bermanfaat dan mudah-mudahan kita juga terkabel Pak nanti bisa menempati disini sebagai tempat untuk peringatan harganes yang ke-30 tahun 2023 tingkat Kabupaten Kuhon-Kuhon ibu sekalian ini bumi perkemahan pereng asri kita baru lihat sekarang ini dan baru datang ya pertama kali disini tadi sempat tanya-tanya lokasinya mana karena ini agak dalam tetapi ternyata disini ini tempatnya sangat luar biasa kalau kedepan dikembangkan tentu ada wisata air ada outpon ada bumi perkemahan kemudian wisata kuliner mungkin juga wisata budaya wisata apa Pak ini sejarah dan sebagainya ya karena disini informasinya ada makam ah ya religi ya 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 dan ini mungkin bisa dikembangkan juga menjadi apa tempat-tempat yang lain dalam arti bisa dimanfaatkan fungsi-fungsi yang lain mungkin ini bisa untuk rapat untuk kepentingan narisan untuk senam dan sebagainya ya ini Bapak Ibu sekalian sepintas tentang bumi perkemahan pereng asri yang ada di Jatirjo Lendah Pulon Boko mudah-mudahan informasi ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh